Oke, coba diceritakan lagi bagaimana keluhatnya. Sebelum nikah itu, pernah bermimpi, didatangi cowok, nikahnya kapan? Nikahnya tahun 2020. Sudah punya anak? Belum. Oke, sebelum nikah didatangi, mimpi didatangi cowok, berapa lama sebelum nikah itu? Selama setahun, sebelum nikah. Oh, setahun itu didatangi laki-laki terus? Walaupun wajahnya itu baru-baru mantas, ya, aku nanti nanti cek-cek. Datang itu maksudnya bagaimana? Ngajak berhubungan. Ngajak berhubungan? Kalau mimpi laki-laki itu selalu ngajak berhubungan? Hmm, selalu. Selalu. Setiap malam, kan, mimpinya? Kadang siang, kadang malam gitu, walaupun kayak siang, segalam, segalam, segalam. Oh, enggak, enggak, enggak tiap malam gitu, ya? Tiap malam. Kadang siang juga, Masya Allah. Nah, lalu. Lalu, pas menikah juga masih didatangi, seperti itu. Setelah menikah, apakah makin sering, atau berkurang, atau sama aja? Hmm, kalau kesini sih, enggak sih, kayak pas, awal-awal tuh masih sering itu Pak Ustaz. Awal-awal nikah? Hmm, kesini tuh, ya jarang, cuma tuh ada masih gitu. Kemarin, sebelum Rukiah yang itu juga pernah, sebelum Rukiah, tiga hari yang lalu tuh, masih didatangi, Pak Ustaz tidur siang. Tiga hari yang lalu, Rukiah di mana? Di rumah pamannya kawan. Di mana, di Pontianak? Di Pontianak juga. Di mana? Di Pangeranah Takusuma. Pangeranah Takusuma. Dia manggil orang rumah itu. Oh. Waktu itu di Rukiah, ada reaksi, Pak. Ini sakit di sini, Pak. Di Uluwati. Terus? Terus, ketika misalnya, Pak, ketika sudah mimpi seperti itu, bawah-bawah itu sakit di sini. Di perut bagian bawah? Ya. Mimpinya itu berhubungan gitu, Pak. Iya, Pak. Nah, setelah Rukiah tiga hari yang kemarin, Hai waktu Rukiah cuma sakit di ulu hati enggak ada muntah misalnya sendawa setelah di Rukiah Apakah masih mimpi didatangi lagi-lagi enggak ada udah di Rukiah ngapa aja daftar dengan saya lagi sebenarnya udah daftar dengan saya dulu lebih dahulu cuman kemarin tuh ditawarin enggak enggak mau nolaknya ya yelah sukelah tiga hari yang lalu kan lebih awal itulah antrian pasien tuh banyak kalau pasien tuh daftar sekarang dikiranya sekarang juga atau pagi daftar siang langsung Rukiah atas dan enggak padahal enggak kayak gitu karena antrian pasien tuh banyak setelah tiga hari yang lalu di Rukiah tidak pernah belum belum ada lagi didatangi mimpi didatangi Oh ya kalau selain mimpi didatangi laki-laki ada nggak mimpi yang lain misalnya mimpi binatang sering mimpi ular mana yang paling sering mimpi ular atau mimpi laki-laki mimpi laki-laki sebabkan tapi tuh kadang ular pun sama ya tapi lebihnya laki-laki kalau ular tuh kadang ngejar saya ngejar gitu kan atau mau gigit mau gigit enggak jadi kalau mimpi tentang air hujan banjir mimpi berenang mimpi tentang ketinggian Oke kalau pernah dulu ada lucu jadi api besar api besar jadi saya naik kayak kayak alat berat tuh saya ada disitu oke sebentar mimpi dapat anak sering mimpi dapat anak kalau mimpi kembali ke masa lalu mimpi balik jaman dulu jaman masih kecil atau balik ke zaman dulu tahun berapa gitu pernah enggak kalau mimpi balik ke rumah tua atau masuk ke rumah tua rumah jaman dulu rumahnya udah buruk dalam hutan mungkin dalam di dalam desa masuk-masuk lagi Hai pernah mulai waktu ke masa lalu lupa batin enggak sering yang dominan mimpi laki-laki berapa bersaudara anak yang berapa yang terakhir yang di atas kakak abang yang paling tua tuh abang abang terus kakak-kakak sama saya abang-abang udah nikah semua abang yang satu sudah nikah yang pertama yang kedua belum yang kedua umur berapa umur 35 tahun apakah pernah gagal menuju pernikahan takut untuk menikah kenapa menderita nikah menderita jadi takut mau nikah teman-temannya pada cerai jadi dia takut nikah berarti dia ndak biar dia ndak bercerai mendingan iya ndak usah nikah iya kan dia takut cerai kayak teman-temannya jadi supaya ndak cerai yaudah ndak usah nikah simple ininya oke gini maaf kalau dari sisilah keluarga ada yang jadi dukun sekarang umurnya berapa 29 eh berapa 24 24 kan sekolah sampai D3 apa D3 apa D3 administrasi maaf dari zaman kuliah atau SMA atau SMP pernah enggak buka Aura buka Aura ngikut dibuka Aura yang di internet atau diajak kawan enggak pernah ya enggak pernah ya eh kalau yang selain dari itu misalnya misalnya nih misalnya Oh kita ini yuk sama Abah ini mandi biar mudah dapat jodoh atau biar apa pernah enggak kayak gitu enggak pernah ya Hai jadi hidupnya biasa-biasa aja ya maksudnya enggak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gitu ya Hai satu tahun yang lalu Hai eh satu tahun sebelum nikah berarti 2019 ya 2019 2019 berarti masih kuliah Hai ada riwayat bepergian misalnya ke pantai Hai inget enggak kira-kira kira-kira ke singkawang maaf waktu itu apa mandi-mandi gitu lah ke pantai mandi ke pantai ini di air terjun Hai maaf masih ngandak pulang dari situ ada kejadian apa Hai busing kepala pulang dari mandi-mandi pusing kepala beratkan lebih jalan capek ya Hai Oke sekarang apa yang dirasakan takut kantongnya ada siapkan ada siapkan emang ayo kita mulai Bismillah Oh bentar maaf ada yang kelewatan dan apakah ada rasa benci dengan suami yang tanpa alasan sering benar benci dengan suami Hai bentar-bentar marah hal-hal sepele marah Hai iya kayak gitu maaf ada nggak pikiran-pikiran dah lapis aja lah habis aja lah iya kayak gitu oke Oh pas lagi kelai aja sekarang sayang-sayangan sekarang sayang tak nih sayang Hai oke ayo kita mulai Bismillah A'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammadu kama salaita ala imrahim wa ala alim rahim innaka hamidu majid Allahumma barik ala muhammadu wa ala alim muhammadu kama barakta ala ibrahim wa ala alim rahim innaka hamidu majid Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antasyafi La shifa'a ila shifa'u ka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antasyafi La shifa'a illa shifa'u ka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi wa antasyafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillah arkiq min kulli shay'i yu'zik Minshari kulli nafsin aw'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillah arkiq Bismillah arkiq min kulli shay'i yu'zik Minshari kulli nafsin aw'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillah arkiq Bismillahirrahmanirrahim Ninkulli syai'i yu'zik Nisyarikulli nafsin aw'aynin hasidin Allahu yasfiq Bismillahirrahmanirrahim Apa yang di rasakan? Maksan dawa Apa lagi? Tolong pegang gantongnya Pegang, pegang sendiri Nanti saya minta bantuan suami Berdebar-debar Takut A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa min ayatihi An khalaqalakum min anfusikum Azwajan litaskunu ilaiha Wajiala bainakum mawaddatan warahmah Inna fi dhalika laayati liqawmi yatafakkaroon Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wajiala bainakum mawaddatan warahmah Inna fi dhalika laayati liqawmi yatafakkaroon Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wajiala bainakum mawaddatan warahmah Inna fi dhalika laayati liqawmi yatafakkaroon Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wajiala bainakum mawaddatan warahmah Inna fi dhalika laayati liqawmi yatafakkaroon Apabila ada jin laki-laki di badan ini Yang mengikut dari air terjun Dari hutan Dari jalan Dari tempat manapun yang pernah disinggahi anak ini Kalau kamu ingin mencari pasangan Silahkan cari Dari bangsa kamu sendiri Tidak boleh kepada manusia Silahkan pergi Kalau kamu tinggal di badannya silahkan pergi Keluar dari badan ini Keluar demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Keluar dari badan ini Kalau kamu tinggal di rahimnya Di kemaluannya Menghalangi dia untuk hamil Keluar dari badan ini Demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut Lewat muntah atau sendawa Tolong tepukkan pinggangnya Wa min ayatihi Ankhalaqalakum min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Inna fi dhalika la'ayatil liqawmin ya tafakkarun Tepuk tengkuhnya Tepuk tengkuhnya Tepuk Keluar yang tersangkut di leher Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fa subhanal ladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa safati safafat zajrati zajra' Fattaliati zikrah Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi Wa ma baynahuma Wa rabbul mashariq Inna zayyanna Sama'at dunya Bizinatil kawakib Wa hifzan min kulli Syaitanin marid La yasamma'una ilal malai'l a'la Wa yuqdhafuna min kulli janib Duhura'u walahum azabu wasib Illa man khatifal khatfata Fa atba'ahu shihabum saqib Panas ya? Sakit Apa yang sakit? Ya minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Keluar yang ada di lambung Ini sudah Keluar lewat mulut Tepuk tengkuknya Tepuk Nyangkut ke rasanya? Dorong lehernya gini Pakai tangan sendiri? Di belakang ke di depan? Oh di belakang Ada biasa meja Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika La ayatin liqawmi Yata fakarun Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika La ayatin liqawmi Yata fakarun Waktu awal ini Waktu pernikahan Ada masalah tak? Ada gangguan-gangguan tak? Waktu acara Waktu akat Ada tak? Tidak ada ya? Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika La ayatin liqawmi Yata fakarun Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika La ayatin liqawmi Yata fakarun Beratlah Ya, urut di sini Keluar yang ada di tongku Keluar lewat mulut Ya, keluar Semuanya keluar Semuanya keluar Keluar yang ada di kepala Yang ada di belakang Yang ada di pundak Keluar lewat mulut Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika La ayatin liqawmi Yata fakarun Kipas anginya diarahkan Kasian panas Nah, nah gitu Perut bawahnya sakit enggak? Gitu Gitu Geser sikit sini Sikit enggak Ngadap sana Miring Ngadap sana Maaf Bismillah Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin Liqawmi yata fakarun Ya, keluar Tinggalkan badan ini Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluaran mulut Keluaran mulut Ya Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin Liqawmi yata fakarun Keluar Keluar Mutakan Mutakan Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar 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 yang ada di kepala Yang ada di tongku Yang ada di pundak Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar Keluar yang tersangkut di leher Baratumir Wa min ayatihi Ankhalaqalakum Min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin Liqawmi yata fakarun Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar yang suka datang Dalam mimpi Keluar lat mulut Keluar lat mulut Yang membuat benci suami Yang membuat benci suami Yang membuat was-was Keluar Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Dorong dadanya ke mulut Pakai tangan Dorong ke leher Terus ke mulut Keluar yang tersangkut di leher Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar yang tersangkut di leher Keluar lewat mulut Ya, alhamdulillah Walhamdulillah Apa? Ada darah? Tidak Makanan ya Letakkan tangan di perut Putar Berkumpul di telapak tangan ini Dengan izin Allah Yang ada di rahim Yang ada di kemaluan Yang ada di lambung Berkumpul di telapak tangan ini Dengan izin Allah Dorong Dorong ke dadah Dorong ke dadah Ke leher Keluarkan leher mulut Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar Keluar dari badan ini Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Bismillah Iya, keluar Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum Azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatu Warahmah Inna fi dhalika La ayat Likawmi Yatafakarun Keluar 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 Ya, mentahkan Mentahkan Wa min ayatihi An khalaqa lakum Min anfusikum Azwajan Litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum Mawaddatu Warahmah Inna fi dhalika La ayatihi Likawmi Yatafakarun Walat mulut Walat mulut Kepalanya berat Tak? 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 Al-Fatihah Minum air ini ya Berdoa dalam hati Minta supaya Allah hancurkan Kalau ada sarang jin disitu Di rahimnya atau di kemaluannya ya Minum bismillah Lagi minum Minum lagi Oke Wa adhanu annahum maniatuhum Husunuhum minallahi Fa'atahum allahu min haythu Lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim Ru'ba yukhribu Nabuyutahum bi aydihim Wa aydil mu'minin Wa adhanu annahum Maniatuhum husunuhum Minallahi fa'atahum Allahu min haythu lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim Ru'ba yukhribu Nabuyutahum Di aydihim Wa aydil mu'minin Bismillah Wa aydil mu'minin Yang ada di tengkuk Yang ada di belakang kepala Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Fa'atahum alladhi bi aydihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fa'atahum alladhi bi aydihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Masih sakit? Hilang? Alhamdulillah Lagi-lagi minum lagi Ya yang masih ada Sisa-sisa yang masih ada Keluar lewat mulut Keluar Urut belakangnya Anak dorong Biar dia megang kantong Fa'atahum alladhi bi aydihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fa'atahum alladhi bi aydihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Alhamdulillah Oke, bentar Biar istirahat dulu Narik nafas dulu Coba liat saya Masih takut nggak? Masih? Masih takut nggak? Dengan saya? Masih? Ada berkurang? Takutnya ada berkurang? Sakit di perut bawahnya masih? Di belakang? Di sini? Di sini? Al-Fatihim wa aydil mu'minin Wa adhanu annahum maniatuhum husunuhum min Allahi fa'atahum allahum min hayisulam yahtasibu Wa qadhafa fi kulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin War dari badan ini War yang ada di pundak Fasubahana alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Wasafati safha, fazzajirati zajra, fataliyati zikra Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma baynehuma wa rabbul mashariq Inna zayyanna semaa dunya bi zinatil kawakib Wa hifzaan min kulli syaitan marid La yasamma'un ila almalai ala ala wa yukhzafuna min kulli janib Duhuraan walahum adabu waasib Bala ala 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 wa sasubahana alladhi bi yadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un keluar keluar mulut keluar mulut keluar yang tersangkut di leher keluar yang tersangkut di leher keluar keluar mulut-luar mentahan mentahan Hai ya dorong kakalau nyangkut dorong lehernya dorong ke mulut dorong ke mulut Ringan? Ringan? Yakin? Masih beranda? Ada rasa beranda? Tidak Tidak Masih takut anda lihat saya? Tidak Biasa saja Alhamdulillah Saya tanya Jawab namun-namun Perut bagian bawahnya masih sakit tidak? Dadanya sesak tidak? Bundanya berat tidak? Karena ini karena enakkah? Karena capek Masih berat Sebelah mana? Oh tengah-tengah situ Coba kita cek Bismillah Apabila masih ada jin Silahkan keluar Keluar saja Tidak usah melawan Keluar saja Demi taat kepada Allah Keluar lewat mulut Sat subhanal ladhi biyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un Ya keluar 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 dan mulut keluar Dan Sat subhanal ladhi biyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un Dorong Dorong ke mulut Dorong ke mulut Fas subhanal ladhi biyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un Bismillah War Yang mulut War Lewat mulut Fas subhanal ladhi biyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un Terima kasih War yang masih ada di badan ini Keluar 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 Semuanya keluar Semuanya keluar Semuanya keluar Sat subhanal ladhi biyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un Dorong lehernya Dorong ke mulut Dorong ke mulut Keluar Yang tersangkut di leher Keluar 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 Alhamdulillah Keluar Semuanya keluar Yang ada di dada Yang masih tertahan di dada Naik ke mulut Yang tertahan di leher Di tenggorokan Sat subhanal ladhi biyadihi malaku tukulli syai'i wa ilaihi turja'un Habis? Alhamdulillah Ini lebih nyaman dari yang tadi Alhamdulillah Dah tak sakit sama sekali? Alhamdulillah Dah Ini tanda bahwa di badannya ada jin selama ini Kalau kayak gini Ada rasa sesuatu enggak waktu saya baca Rukyah? Ada rasa sesuatu enggak? Dia ada rasa sesuatu enggak? Ada takut sih Takut istrinya kenapa? 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 Maksudnya kayak tadi tuh Tiba-tiba jadi berat Tadi sebelum Rukyah Enggak ada rasa itu kan? Setelah saya bacakan Rukyah Cuman takut ya kan? Ngeliat saya takut Nah Memang Wajar sih Kalau orang mau di Rukyah tuh Dia ada rasa Apa? Kayak Takut Kayak kita mau ke dokter gigi Itu kan Rasanya takut Mau diapakan nih Sakit enggak nih Tapi kalau ada jin di badan Takutnya itu berlebihan Takut benar Kayak orang ketemu musuh itu Takut Berdebar-debar Iya enggak? Iya tadi Berdebar sekali kan? Terus ketika dibacakan Rukyah Awalnya kan Biasa-biasa aja Ketika dibacakan jadi berat Misalnya di kepala atau di pundak Itu tanda ada jin di badan kita Dibacakan Rukyah Apa? Perut Bagian bawah nih Tiba-tiba sakit Kayak terikat Kayak Kayak apa? Kenceng gitu Kayak ada yang mutar Kayak ada yang mutar gitu kan Itu tanda ada jin Pertanyaannya adalah Dia ini siapa? Kan? Jinnya ini siapa? Dari mana? Kenapa dia bisa ada di badan? Normalnya kan di badan kita Tidak ada jinnya Kenapa pula sekarang ada jin? Kalau dibacakan Rukyah Terus berat disini Rasanya muter-muter Kayak Kayak apa? Kayak mulus gitu kan? Mungkin disitu tempatnya Kalau dibacakan Rukyah Kepala bagian belakang Rasa berat Mungkin disitu tempatnya Nah itu Kenapa pula dia ada disitu? Itu pertanyaannya Kok dia bisa ada disitu? Saya nyebutnya itu sarang Besarang Kok dia bersarang disitu? Makanya tadi saya bilang kan Kita berdoa Minta kepada Allah Kok memang ada sarangnya Dirahim Semoga melalui minum air Rukyah ini Dihancur Kalau dari ceritanya Kalau dari ceritanya Tapi ini asumsi jadinya Asumsi itu artinya kan Kita Asumsi Asumsi itu beda dengan spekulasi Kalau spekulasi itu kita Memperkirakan sesuatu tanpa dasar Spekulatif gitu Kalau asumsi itu kita punya dasar Misalnya kita punya teori Atau kita punya pengalaman Sehingga Situasi kayak gini ini Menimbulkan asumsi Bahwa ini kesimpulannya gitu Dulu Di tahun 2017 Atau 2018 Gitu lah Saya lupa pastinya Saya pernah merukyah pasien Di Jungkat Perempuan Umur 19 Kalau tidak salah Dia 3 bulan ini Ada Perubahan 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 psikis Perubahan Ya emosi Perubahan Perilakunya juga Termasuk itulah 3 bulan ini Tidak mau keluar kamar Kemudian bersikap buruk Dengan kedua orang tuanya Kemudian Tidak mau sholat Bingung lah orang tuanya ini Kenapa pula anak ini tiba-tiba berubah Itu dimulai setelah dia pulang dari Singkawang Setelah dia pulang dari Singkawang Kata bapaknya Pulang dari Singkawang ikut ini Ikut sekolahnya kan SMA tuh Kelulusan lah tu ya 19 tahun Lulus SMA kan Pas umur-umur mau masuk kuliah lah tu kan 18-19 tu kan Pulang dari kegiatan di Singkawang Di pasir panjang Di pantai tu Dia jadi kayak gini Ditanya tu bahan gak ini Gak bisa jelaskan Dan Malah susah mau komunikasi dengan dia sekarang ni Di kamar terus Gak tau lah apa dibuatnya di kamar tu Apakah bareng-bareng Apakah nonton Apakah apa gitu kan Akhirnya minta rukia Di rukia lah dengan saya di puskesmas Waktu itu kan saya masih kerja di puskesmas Sore-sore itu di rukia Waktu di rukia Kesurupan orang tu Lalu saya tanya Kamu siapa? Dia gak mau jawab Dia cuman bilang gini Aku suka sama dia Aku suka sama dia Pertama saya pikir gini Oh ada Ada dukun kali ni Yang ngirim dia sihir Gini Ada orang suka sama anak ini Cuman mungkin anak ini gak mau Jadi dia pergi ke dukun Akhirnya disihirlah Supaya Dia mau sama laki-laki itu Itu yang saya pikirkan pertama Ternyata bukan Dia bilang aku suka sama dia Kamu suka itu Kamu disuruh Kamu ada di badannya disuruh Atau kamu masuk sendiri Aku masuk sendiri katanya Emangnya kamu dari mana Saya bilang Aku dari batu Batu Saya gak tau cerita dia ke pasir panjang nih Gak tau saya Dari batu Dari batu Terus suka tuh gimana caranya gitu kan Batu dimana saya bilang Di pantai katanya Lalu saya cross check lah Saya tanya Orang tuanya kan ada yang ikut tuh Ngeliat rukia tuh Saya tanya Dia abis ada pergi ke pantai kan Apa nih Ada dok katanya Dia kesingkawang waktu itu Ke pasir panjang Lalu saya tanya Kamu dari sana Iya katanya Aku lihat dia katanya Dia mandi di pantai Mandi di pantai Ramai-ramai Kalau pakai bikini sih Saya rasa enggak Mandi di pasir panjang Pakai bikini Saya rasa enggak Enggak adalah orang mau Situ pakai bikini Ya Mungkin pasti pakai baju kan Baju kaos Pakai celana kan Ya artinya kan terbuka Enggak pakai jilbab kan Terbuka aurat Ini kata jinnya ya Wallahu'alam Benarkah enggak Perkataan jinnya Saya bayangkan gini Ini pasir panjang Ya kan Pantainya kan Ada memang batu-batu Agak kesininya kan Ada batu-batu Mungkin lah jin itu mantau Eh ini Ada anak manusia nih Perempuan kan Akhirnya dia ngikut gitu Setelah diikuti tuh Jadi tadi tuh Marah-marah Dengan orang tua Benci Enggak mau sholat Enggak mau ketemu orang Menyendiri di kamar Enggak tahulah Selama tiga bulan Dia kayak gitu tuh Eh bukan tiga bulan Sebulan Sebulan Tiga bulan Lama benar dah Udah kenapa-kenapa Ada kali dia kan Di kamar terus Sebulan Mungkin lah mungkin Kalau tidur didatangi Sama jinnya Kalau jin itu Suka dengan kita Ini Kalau dia Kalau kemauan dia sendiri ya Bukan dia suruh dukun Soalnya biasanya tuh Kalau orang di Rukiah tuh Itu jinnya bilang Aku suka sama dia Biasanya itu nipu Misalnya nipu Nipu misalnya Dia itu jin leluhur Jin leluhur dari kakeknya Misalnya Kakeknya dukun Maka tadi saya tanya tuh Sisi silahnya Ada yang jadi dukun Nggak Pas kakeknya udah ninggal Si kodamnya ini kan Masih hidup nih Jinnya nih Turun Turun Sampailah ke anaknya Cucunya Pas yang diikut nih Cucu yang perempuan Misalnya Dikutnya dari kecil Misalnya yang ikut Sampai besar dah Tinggal di badannya Iya Disir nak mau Bilangnya cinta Aku udah melekat Di badannya Sudah menyatu dengan Otaknya Dengan jantungnya Kalau kau usir aku Kalau aku lepas dari badannya Dia akan mati katanya Itu cuman nipu Saya bilang Nah coba Keluarlah Saya bilang Saya pengen nengok Mati gak dia Saya bilang Akhirnya Jangan aku gak mau pergi Akhirnya balik lagi Intinya dia itu gak pergi Itu jin leluhur Kemungkinan kedua Yang kiriman dukun Yang skenario ceritanya Kayak tadi tuh Ada orang mau Sama perempuan ini Dia gak mau Akhirnya pergi dukun Nah yang ketiga Karena keiniannya sendiri Biasanya itu terjadi Itu menimpa Pada orang yang Biasanya perempuan Walaupun laki-laki juga ada Tapi Kebanyakan itu perempuan Biasanya pada perempuan yang Kurang menjaga Hijab Maksudnya Perempuan tuh Kalau keluarkan Dia harus pakai hijab tuh Kalau dia keluar Dia gak pakai hijab Atau Kalau dia di dalam rumah Misalnya jinnya tuh Ada di rumahnya Atau ada di sekitar rumahnya Misalnya Misalnya ini kamar nih Di sebelah ini ada ponangka Misalnya Misalnya ya Eh ternyata ada jin laki-laki Disitu Pas pula tuh Jendela nih Samping ponangka Ya kita karena dalam rumah sendiri Dalam kamar lagi kan Habis mandi ya udahlah Buka baju Buka handuk Mau pakai baju Lama Masih gak pakai busana Dilihat lah sama jin tuh Eh senang ya Makanya kan Nabi ajarkan Kalau mau buka pakaian Entah mau mandi Entah mau Buang air Kita harus Membaca bismillah Karena kata Nabi Siapa yang Membuka pakaian Kemudian membaca bismillah Maka syaitan Tidak bisa melihat Auratnya Jadi pembatas Antara Mata jin Mata syaitan Syaitan tuh dari kalangan jin Maksudnya ya Dengan aurat itu adalah Bismillah Dia baca bismillah Makanya suruh baca bismillah Ya itu kemungkinan Kemungkinannya ya Wallah Kalau tadi kan ada cerita Pernah pergi ke Air terjun Mandi Mandi telanjang sih Enggak lah Kan Enggak mandi telanjang kan Disitu Pakai baju Kan paling pakai baju Mandi-mandi Air terjun gitu kan Iya lah Dilihatnya Namanya tempat Kayak gitu Air terjun Hutan Kan Ya Wallah Saya pikir itu Mungkin kasus itu Makanya dia datang Dalam mimpi Yang ular Yang laki-laki Itu jin Dia kalau Mau mengganggu Kita dalam mimpi Dia akan Masuk Mengambil Suatu Wujud Misalnya ya maaf Mohon maaf Kalau dia mau Melakukan hubungan seksual Dengan kita Dia akan Masuk ke dalam mimpi Mengambil wujud Laki-laki Yang dikenal Misalnya teman Misalnya suami sendiri Misalnya bapak Misalnya abang Misalnya adik Misalnya paman Makanya Biasa Pasien bilang gini Saya itu mimpi Berhubungan dengan Bapak saya katanya Berapa kali dah Terus berhubungan dengan Anak saya sendiri katanya Itu jinnya itu Waktu dia masuk Dalam mimpi Dia mengambil wujud Laki-laki Yang dikenal Supaya Dalam mimpi itu Si perempuannya ini Merasa nyaman Merasa aman Ini kan orang yang saya kenal Ini kan suami saya Dalam mimpi ini Suami ini Ngajak berhubungan Dalam mimpi ketemu bapak Misalnya Eh Lama-lama ngajak berhubungan Akhirnya berhubungan Awalnya emang gak takut Tapi jadi aneh Kalau dengan bapak sendiri Dengan abang sendiri Atau Dalam wujud Laki-laki yang Tidak kita kenal Wah ganteng Misalnya Selebriti Atau pemain bola Misalnya Adola-idola kita lah Bisa juga Mereka datang Dalam Wujud Laki-laki Yang Yang jelek Yang Rambutnya keribu Buncit Kayak Mau memperkosa Ada juga yang seperti itu Ular Itu sama Itu jin Waktu dia mau nyerang kita Dalam mimpi itu Dia ngambil wujud binatang Kalau sering Kalau mimpi Dipatuk ular Mimpi diserang ular Mimpi dibelit ular Atau mimpi dikejar ular Mimpi melihat ular Banyak Ketahuilah bahwa itu Tanda bahwa Ada jin yang menggabut kita Waktu kita tidur Dia masuk dalam mimpi Itu untuk Menyakiti kita Kalau kita baca Misalnya ayat kursi Sebelum tidur Mungkin kita bermimpi buruk Kita melihat ular besar Tapi pas dia mau matuk Kita itu Tidak jadi Atau tidak kena Atau misalnya Kita bisa mukul dia Jadi tidak Tidak kena gitu Tidak sampai digigit Tidak sampai dililit Itu Bukan Mua dapat jodoh Ya Orang Melayu Biasa bilang gitu kan Kamik itu Sering mimpi Dikejar ular Katanya Oh kau Minta lagi dapat jodoh ini Mua dilamar Padahal itu Tanda gangguan jin Wallahu'alam Ini Alhamdulillah Tidak apa Tidak apa Tidak apa Postingan saya Yang pasien Lagi foto Terus di Kacanya Ada penampakan pocong Nah Tadi siang Saya Rukia di rumahnya Tidak 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 Saya Rukia di rumahnya Karena ada gangguan Sering ada penampakan Ada suara-suara Ada bau-bau aneh Bau kemenyan Bau-bau gitu lah Banyak gangguannya Di Rukia Satu bulan kemudian Katanya Setelah Rukia itu Enak Rumah itu Sudah tidak pengap lagi Sudah tidak suram lagi Rasanya Gangguan-gangguan sudah tidak ada Kata dia ya Tidak izin Allah Seminggu belakangan ini Ada gangguan lagi Ada suara Karyawannya diganggu Sama itu Terakhir dia lagi foto Apa Review baju kan Kan mau dijual kan Dia lagi foto Ini kan cermin Dia foto gitu Sebelum Setelah diposting Ada yang Ngasih tau dia Kak katanya Kayaknya ada Yang aneh di foto ini Dia awalnya Tidak tahu Pas sudah dilingkari gitu Sama Kawannya itu Dikasihnya Katanya Bu Ditunjukkannya Oh iya Oh iya Iya Ternyata Ada ini Ternyata ada Penampakan Wujudnya itu Dia tidak jelas gitu Transparan Cuman itulah Kayak Bulat Agak gelap Ini putih Terus Ada badan Tapi dia transparan Saya yang melihatnya itu Malah Awalnya Kayak orang Kayak perempuan Pakai mukena gini Kan cuman Palanya Bulat gini Terus ada Mukanya Tapi putih Gitu Ya Ya udah Kalau gitu Cukup Ini sesi Rukianya Semoga benar-benar Sudah hilang Ini sering Ngamalkan Zikir pagi petang Baru Oh baru-baru ini Yaudah Alhamdulillah Ya ada hikmahnya kan Kena gangguan Jadi Rajin ibadah Rajin berzikir Amalkan Zikir pagi petang Untuk perlindungan Mudah-mudahan Nggak ada gangguan lagi Oh iya Di antara Efeknya Memang Biasanya itu Mengganggu Kehamilan Dihalangi Biasanya Pasien-pasien yang Punya keluhan Kayak gini Ya benar-benarlah Setelah ini Rukia itu kan Pengobatan Pengobatan itu Kalau kita sakit Kalau kita sakit Kalau ada gangguan lagi Ya kita rukia lagi Setelah rukia Kita berhusnudzani Kepada Allah Ini insyaAllah Udah sembuh Dilihat dari Badan rasanya Udah nggak sakit Pikiran udah tenang Sama nanti Lihat aja Beberapa malam ke depan Masih ada Baby buruk Kalau udah nggak ada Kan berarti Udah sembuh Anggap lah kayak gitu Kalau tiba-tiba Nanti Suatu hari Nanti misalnya ya Sebulan kemudian Dua bulan Tiga bulan Atau Berapapun Waktunya Ada keluhan lagi Berarti kan Kena ganggu lagi Ya Yaudah di rukia Nah pasca rukia ini Amalkan lah Kayak Bikir pagi petang Banyak-banyak Membaca Al-Quran Ibadah-bidah sunnah lainnya Nah itu Untuk membentengi diri kita Itu aja sih pesannya Semoga Allah berkahi keluarganya ya Oke cukup Alhamdulillah Ini Mama Ini tadi Kakak Kakak Ipad Oke cukup Saya matikan dulu Kameranya Biarkan Bikir pagi petang Biarkan Bikir piggy